Halo teman-teman, kembali lagi di channel Adi Aslan Camer. Setelah video kali ini, gue akan kembali bermain game The Spike Mobile. Setelah kemarin gue main Nishikawa Black di event Colosseum. Sekarang gue akan bermain sebagai Nishikawa Yellow ya guys ya. Buat kalian yang baru sadar, Nishikawa Yellow ini masih jadi yang terbaik untuk saat ini. Belum ada yang bisa ngalahin main yang satu ini, menurut gue pribadi guys ya. Jadi gue akan coba untuk ambil semua special card ability ya. Disini guys, kita usahain untuk dapetin yang special semua. Dan kita akan lihat bagaimana kekuatannya cuy. Setelah kemarin tuh gue main untuk dapetin kartu True Light Doesn't Flash. Jadi kita akan kali ini ya, gue akan coba untuk mencari semua special card. Yang menurut gue yang terbaik ya, the best lah. Untuk Nishikawa Yellow. Let's go. Oke, jadi disini kita akan dapetkan 1 recovery point dan 2 boss stage. Oke, jadi langsung aja di match pertama guys. Gue melawan Blue Lansia teman-teman. Semoga aja supaya gue gak di-block mulu ya, anjas. Anjas. Itu contohnya kalau attack-nya kita gak kurangin di Colosseum guys. Let's go. All yang baik ya. Good slide. Aish. Wih, di-block beneran cuy. Harusnya gue fin tadi ya. Oke, lompatan yang tidak tepat ya. Timing yang tidak tepat. Membuat power kita juga agak sedikit berkurang ya, teman-teman. Jangan tinggi-tinggi. Lemparannya padahal gak terlalu tinggi, bre. Oh my god. Nice. Good feint. Masih dengan kelemahan yang sama guys. Oke, good job. Wih, di-block nyampe cuy. Nice. Cukup sengit kali ini rally-nya guys. Oke. Oh my god. Nice, nice feint. Yah, sang hyon. Gak di-back up cuy. Ya, masih cukup panjang ya. Musuh masih ada 5 poin, teman-teman. Jadi, jangan senang dulu guys. Gue sih berharapnya gak ada pengurangan poin lagi ya. Oke, nice, 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 nice. 3 poin terakhir yuk. Bisa ya, 3 poin terakhir guys. Wih, good shot. Itu keselin gak sih? Ngeselin gak sih kalau serve Ace kayak gitu terus guys. Nice, nice, good feint. Yuk, yang terakhir, poin yang terakhir. Misu kuat. Masih belum ada masuk tadi poinnya ya untuk blocking-nya guys. Nice. Kenapa mereka susah banget ngebak feint? Gue gak tau juga sih. Oke, misu sama Green Leon kali ini. Gue tambahin highlight kali ya. Oke, kita akan tambahkan highlight. Termasuk musuh. Ini juga menambahkan power ke musuh guys. Oke, let's go. Double highlight. Nice. Suka menguntungkan kali ini bagi gue guys. Gue gak tau di boss stage kedua kita melawan siapa. Tapi let's go kita do the best ya. Lakukan yang terbaik. Oh my god. Oh, keluar. Nice. Terlalu bersemangat tampaknya cuy. Gak lewat net dong. Yup. Wihdih. Cakep. Ini kelemahannya sih menurut gue di jam ya. Jam power guys. Wih, cakep banget tuh attack-nya. Keren banget, Anjas. Nice ya. Yuk bisa yuk. Harusnya cukup asset ini mah. Ternyata slide gue gak berhasil guys. Anjir kelangit cuy. Slide gue gak berhasil tadi. Apalah si NN yang kena. Oke, siap. Langsung bergaya cuy. Bisa gak ya dapetin special card disini. Kayak agak susah. Yang Mesh yang ini guys. Melawan Blue Lansia kembali. Coba ya. Gue re-roll, re-roll. Semoga dapet please. Oke, Thunder Spike. Nice. Gila. Bisa dapetin special card disini. Lumayan sih. Effortnya untuk nge-re-roll guys. Memang gue harus nabung bola volley yang banyak gitu. Anjas. Jadi dia kekuatan ori guys. Nah. Kayak gini dong. Baru keren. Nice ya. Oke. Harusnya ini tidak terlalu susah ya. Karena poin musuh juga gak banyak-banyak banget temen. Yup. Oke, cakep. Tambah highlight lagi lebih keluar ya. Nanti jadi gue harus cari kartu yang bisa nambahin power jumpnya guys. Agar si Nishikawa ini bisa boom jump. Kalau udah bisa boom jump bah. Ini pemain sempurna. Oke. Di boss stage kali ini. Gue harus cariin kartu yang bener-bener bagus ya. Nah ini dia. Di boss stage melawan Bebang Oasis Break. Jadi di boss stage kedua. Gue akan melawan Solar Volleyball Team ya temen. Dan disini. Ya kita akan bermain sebagi Nishikawa dengan special card. Yang cukup banyak ya. Tambahan poinnya guys. Ini gue kenapa hemat daya bang. Wih, cakep. Nice. Good timing. Powernya makin keluar guys. Oke, good job. Masih menyisakan 7 point terhadap musuh. Wih, lewat cuy. Touch out dong. Touch out kan? Iis. Geri banget multiple swing-nya cuy. Atis kemana? Atis kemana? Tiba-tiba dia menghilang dari lane. Oke, cakep. Multiple swing-nya sangat berguna disini ya guys ya. Double swing cuy. Kenapa kepencet terus charge-nya? Hemat daya gue kepencet break. Sorry. Tiga kena cuy. Tiga kena cuy. Wih, dih. Udah keras banget lagi spike-nya. Malah dia yang poin guys. Malah mereka yang dapet poin temen. Wih, dih. Slide cuy. Ah, jatuh gue jatuh. Oh my god, jatuh guys. Nice. Itu dia. Itu dia guys. Pas sama kali ini temen. 240 gak tuh? 240 gak tuh guys. Oke, manfaatkan dengan baik. Kesempatan safety tambah highlight. Satu petang akhir. Oh my god. Gak nyangka sih. Bisa ngalahin. Oh, sis. And friends. Semudah ini guys. Oh my god. Belum, belum, belum. Belum saatnya, belum saatnya. Oke, nice. Wih, cakep banget. Pen multiple swing. Tapi gue takut miss timing. Oke, kita recovery 50 ya guys ya. Boleh dong. Di sini. Aduh, gue pengen sih tambahin power. Tapi, coba kita cari noon card dulu ya. Coba kita cari noon card dulu guys. Bisa gak kira-kira? Kalau gue dapetin noon card, bisa gak ya? Cakep. Oke, ini dia ya. Ini si kawan dengan tambahan ability cardnya. Oke, kita akan review dulu nih cardnya guys. Oke, let's go. Nah, ini dia. Ya. Nishikawa. Highlight. Thunder spike. Multiple swing. Dan juga noon. Oke, let's go. Kita akan lihat bersama. Ini powernya gak usah ditanya guys. Powernya gak usah ditanya. Kita akan lihat bersama. Langsung saja teman-teman. 296 cuy. Gila, cakep banget gak tuh? Anjas. Rata-rata di 200-an ya. 200 ke atas guys. Oh iya, keluar. Eh, sengaja sih. Sengaja. Biar musuh tuh dapet poin juga. Kasian juga musuh kan. Oke, cakep. Nih, gue coba surfnya. Gue lempar ke lemparan yang paling tinggi guys. Malah keluar anjir. Wih, diilir. Wih, di counter. Di counter nih. Counter attack-nya cukup baik ya teman-teman. Double swing-nya gagal break. Double swing-nya gagal teman-teman. Wih. Itu harusnya bisa gak sih? Particle spike teman-teman. Coba aja developer ada fitur critical spike ya guys ya. Pasti banyak kalah. Cakep banget gitu ya kan. Cakep. Nice ya. Ah, keluar tuh. Oh my god. Itu keluar spike-nya udah keras banget padahal. Ngebug ya. Lepatannya ngebug guys. Oh my god, sayang banget. Oke, dua kali. Diberikan spike yang sangat keras. Oke, satu poin terakhir teman-teman. Satu poin terakhir guys. Uh, uh, uh. Ya, ending-nya guys. Ending-nya sayang banget. Oke, jadi itu dia tadi ya. Gameplay kita di event. Polyball Colosseum. Gimana menurut kalian untuk ability card yang satu ini? Tulis sama-sama kalian di kolom komentar. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa juga like videonya. Agar channel ADX-nya semakin terkembang. So, agar kata thanks for watching and see you next video. Goodbye. Bye. Terima kasih.